Pemirsa dengan pengawalan ketat pihak kepolisian truk pengangkut ribuan kotak suara tiba di gudang KPU Sumedang. Sebelum melakukan bongkar muat, truk langsung diperiksa kelengkapan dokumen beserta barang yang diangkutnya oleh komisioner penerima dari pihak KPU Sumedang. Truk pengangkut logistik barang KPU sebanyak 18.333 box kotak suara untuk pemilu 2024 mendatang tiba di gudang KPU Jalan Prabu Gajah Agung, Ciakar, Kabupaten Sumedang. Truk yang berjumlah enam tersebut tiba di gudang logistik KPU dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Sebelum melakukan bongkar muatan, dokumen dan logistik diperiksa oleh petugas KPU untuk memastikan kondisi barang utuh dan tidak ada kerusakan. Menurut Kadif Perencanaan Data dan Informasi KPU Sumedang Asep Wawan, pengiriman logistik KPU Sumedang untuk jumlah TPS sebanyak 3.657, dibutuhkan 18.337 box kotak suara. Ditambahkannya untuk tinta beserta segel sudah terlebih dahulu tiba di gudang logistik. Sementara itu untuk bilik suara yang berjumlah sekitar 14.837 sudah dalam proses pengiriman yang nantinya kesemuanya akan disebar di setiap kecamatan. Pengiriman logistik hari ini, kebetulan hari ini adalah pengiriman logistik dalam bentuk kotak suara. Untuk truk yang pertama itu jumlahnya 2.400, tiba sekitar pukul 10 dan pengiriman yang kedua jumlahnya 2.335 dan tiba pukul 4.000 hari lebih. Kalau keseluruhan truk berapa banyak Pak? Untuk kotak suara, kebetulan kotak suara itu dari jumlah TPS 3.657, kemudian di kali lima dan kemudian ada juga tambahan untuk otak suara naik, itu jumlah keseluruhannya adalah 18.337. KPU Sumedang mengklaim sudah menyiapkan 4 gudang logistik yang nantinya akan menampung semua barang keperluan pemilu 2024 mendatang.